Bagaimana keteladanan dari sosok Bung Hatta dan tokoh-tokoh bangsa lainnya bisa menjadi cerminan bagi kita bersama, baik generasi tua terutama generasi muda. Karena kalau tidak bercermin kepada sejarah, tentu masa depan kita akan suram. Bukan berarti kita mengabaikan perkembangan teknologi, terutama di era disrupsi digitalisasi yang hari ini begitu badainya luar biasa. Tapi dengan membaca keteladanan dari tokoh-tokoh bangsa kita, terutama Bung Hatta, kita akan tahu bahwa pentingnya menjaga kejujuran, pentingnya membaca buku, pentingnya bersopan santun kepada siapa saja termasuk kepada lawan-lawan politik kalau dalam hal kasus Hatta. Juga pentingnya menghormati yang tua, bagaimana Hatta di masa kecilnya begitu taat patuh kepada gurunya, kepada orang tuanya. Juga yang paling penting selain membaca, literasinya juga diimbangi dengan menulis. Hatta bukan saja pembaca yang hebat, tapi juga penulis yang hebat. Beliau membaca banyak buku, beliau juga menulis banyak buku. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya, tapi juga meninggalkan catatan-catatan sejarah ke depan, sehingga generasi kita yang akan datang dapat membaca kembali apa yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian bisa diteladani. Terima kasih Perpusnas Pres dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukitnya. Oke, baik. Terima kasih Uda Zumbhan. Selanjutnya.